Terima kasih Untuk sesi ini, saya akan bacain beberapa pertanyaan yang akan kalian lemparkan Aduh, gak enak kayak dilemparkan ya Tapi kayak, nanti akan dijawab, pertanyaan kamu akan dijawab sama Wendy Jadi, Whatsapp sekarang di 089676892892 Sekali di 089676892892 Dan, Wendy, ini adalah sesi keempat Dimana kesempatan saya untuk mengenal lebih jauh seorang narasumber saya Dan kesempatan saya buat ngegangguin Bercanda, ini kesempatan buat bermain Oke, dan Saya sini, saya bilangnya adalah, ini adalah momen Yang saya sebut adalah, questions of life Wow, berat ya, terdengarnya Karena ini saya akan mempertanyakan apa yang terjadi di masa lalumu dan masa depan Lebay sih Gak sih, gak sih, gak begitu Tapi kayak, intinya ini kesempatan buat kita bisa bermain-main Dan Powerball, supaya bisa kenal juga Udah siap menjawab? Let's play Oke, jadi ada sekitar Ada sekitar 16 Jadi, tolong disiapkan jawabannya Dan biasanya, pertanyaan ini cuma ngasih dijawab Tiga Tiga jawaban Sebutkan, tiga ini Tapi, karena kamu mau habis ulangan tahun yang keempat Jadi, jawaban yang keempat Gak apa-apa ya, boleh dong Oke, udah siap? Siap, siap Oke, pertanyaan pertama Dari yang paling gampang dulu ya Apakah, sebutkan arti nama dari seorang Wendy Pratama Singkatan Orang Tua Singkatan Orang Tua Wendy-nya Jadi Wira & Dewi Wira & Dewi Pratama karena anak per? Anak pertama Oke Hobi saya? Jalan-jalan, foto Bukali musik Jalan-jalan, foto nih Satu lagi Satu lagi Belajar, gak ada yang tolong Agak, agak gimana ya Belajar hal baru lah Belajar hal baru Bisa, bisa, bisa Boleh, boleh Boleh, boleh Terima kasih, tenang, tenang Tenang, tenang Semua tenang, semua tenang Jangan ada yang nanya Tenang, tenang Sebutkan empat buku terfavorit dari seorang Wendy Duh, saya gak baca buku lagi Ehm, gak Apa? Satu of not giving a Hark of not giving a Oke Terus Ehm Tolong jangan habisin airtime saya Kalau jawab empat, empat Oke Pas? Mau pas? Still like an artist Still like an artist Oke Udah, dua aja Oke Berarti ntar ada sisa lagi Jawabnya enam biji Oke Oke Kemudian Tempat belajar paling enak Buat saya ada di? Coffee shop Coffee shop Kenapa coffee shop? Gak tau Dengerin ada coffee machine Orang-orang ngomong Terus lagu-lagu sayup-sayupnya Kayaknya Ambience-nya enak aja Oke Sendirian? Sama laptop Oh sama laptop Ehm Single pak? Single 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 tapi gak available Oh Iya juga ya Itu dua hal yang berbeda Bener kan? Bener kan? Soalnya jangan sampai Power People di 13 kota Mereka udah ngarep Terus ya Upus Upus Karena beberapa mungkin suka juga yang bundar Oh Lingkaran loh Oh sorry Sorry Kalau Kalau saya lagi bosen Biasanya saya akan Dengerin lagu Sama Jalan-jalan aja Nyetir Entah kemana Oh Petualah banget ya Dengerin lagu apa pak? Yang ada di Itu aja Yang ada di platform Musik aja Oh Yang warna hijau itu ya Jadi sambil nyetir Dengan lagu Gitu ya Oke oke Kalau Menurut saya Ini tolin jawab ya Secara jujur Menurut saya Saya adalah seorang yang menarik Karena Detik 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 Ini narsis banget ya Loh Kenanya Karena Karena Udah dijawabnya Gitu 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 Dijawab aja Power people nunggu Karena Suka tantangan Suka tantangan Oke 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 Suka tantangan ya Tolong tantang saya Oke Tolong bikinin rumah saya Gitu Tapi gak bisa Gitu Empat hal yang orang sering lupa Empat hal yang orang sering lupa Ketika membangun bisnis Oke Ehm Purpose Purpose Satu Yang kedua adalah Produknya sendiri Ehm Marketnya siapa Kadang-kadang gak jelas Atau lupa Yang empat adalah Duitnya dari mana Oke Pertanyaan terakhir Pertanyaan terakhir Kalo saya gak jadi Founder dari lingkaran Saya akan menjadi Woh Alter ego saya udah jadi Digital Nomad Widih Coba diartiin Digital Nomad apa Oke Jadi kayak bisa jalan-jalan Gak menetap di satu kota Buka laptop Kerjanya dari laptop aja Oh iya iya Itu Digital Nomad ya Orang-orang yang Nomaden Gak ada kerjaan Gak ada Sosok-sosok Sosok Sosok Oke Oke Saya akan tarik nafas Saya akan tarik nafas Silahkan tarik nafas Dan dalam Buang Dari mulut Jangan dari yang layar Oke Jadi abis ini saya akan bacain Buat kamu Kamu-kamu yang udah nanya Power People Pertanyaannya apa Nanti Wendy akan coba jawab Jadi saya mau kasih satu lagu Dari Shallon Seven Sebuah kisah kasi Karena katanya Wendy suka jalan-jalan Jadi kita coba jalan ke Kenanganmu sebelumnya Kamu single? Gak enak si lho Gak available Ini parah Kesempatan Well anyway Ntar kita lanjut lagi Berang Wendy tetap di Power Talk with Power Talk Inspira with yang on top Bye